Kesalahan yang ada saat ini adalah, kebanyakan yang ada saat ini adalah banyak orang itu berlebihan kepada orang yang baru masuk Islam sehingga kadang-kadang ada sebagian orang itu baru masuk Islam kemudian dijadikan dia sebagai da'i, kadang-kadang penceramah maka sehingga terdapat kesalahan yang begitu banyak di dalam ceramah-ceramah mereka dan betul ya, orang yang dulunya pada agama tertentu kemudian masuk Islam, tentu dia ketika membantah agama terdahulu lebih bagus ketimbang orang yang masuk Islam orang yang Islam dari awal membantah agama orang lain karena dia lebih paham tetapi perlu anda garis bawah semua orang-orang yang menulis ya tentang dulunya dia masuk Kristen atau dia masuk agama Nasara, agama Yahud, agama Buddha dan yang lainnya dulunya kemudian dia masuk Islam kemudian dia membantah agamanya dahulu itu rata-rata semuanya terdapat kesalahan dalam masalah akidah makanya sebetulnya buku yang paling bagus membantah orang di luar Islam adalah bukunya dua ulama besar bukunya Syekh Islam, Mutaimiyah dan bukunya Imam Muqayyim, Rahimahumullah Ta'ala Jami'an Syekh Islam punya kitab yang sangat bagus jawab al-jawab al-sahih liman baddala dinal masih jawab yang sahih, jawab yang benar bagi orang yang mengganti agamanya dengan agama al-masih Imam Muqayyim punya kitab hidayah tuluh huyara petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bingung ya ini dua kitab yang paling bagus menjelaskan agama di luar di luar Islam selain dua kitab ini ditulis oleh orang-orang terdahulu maka anda terdapati kesalahan-kesalahan dalam masalah akidah kesalahan dalam masalah akidah makanya kalau kita ingin merujuk rujuk kepada dua kitab ini secara asal boleh merujuk kepada kitab-kitab lain setelah kita memiliki ilmu yang kuat dalam masalah akidah Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati